Dalam suatu proses pembelajaran, ada saat di mana siswa akan memberikan respons terhadap pertanyaan atau pernyataan dari suatu materi. Namun, jika tidak ada timbal balik ke siswa tersebut, proses pembelajaran akan menjadi kurang efektif. Maka dari itu, pada video ini akan dibahas mengenai prinsip timbal balik atau feedback prinsipal dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, akan diberikan tips-tips mengenai penggunaan feedback prinsipal dalam suatu proses pembelajaran, terutama yang menggunakan e-learning. Penjelasan dalam video ini akan diberikan oleh saya, Afi. Sudah-sudah yuk! Prinsip timbal balik dalam proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan timbal balik atas respons atau pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Pemberian timbal balik ini bertujuan agar siswa memperoleh informasi yang berkaitan dengan respons atau pertanyaan siswa tersebut. Prinsip feedback dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah corrective feedback. Pada corrective feedback, timbal balik yang diberikan pada siswa hanya berupa pernyataan benar atau salah. Jadi, siswa tidak mendapatkan informasi mengenai alasan mengapa respons yang mereka berikan adalah benar atau salah. Prinsip yang kedua adalah explanatory feedback. Pada jenis timbal balik ini, siswa tidak hanya mendapatkan informasi mengenai benar atau salahnya respons yang mereka berikan. Namun, siswa juga akan mendapatkan informasi tambahan berupa alasan atau penjelasan yang berkaitan dengan respons yang mereka berikan. Tips yang pertama Untuk meningkatkan hasil pembelajaran, sebisa mungkin pergunakan jenis timbal balik berupa explanatory feedback. Karena, dengan menggunakan jenis timbal balik ini, kita dapat memberikan informasi di dalam timbal balik yang diberikan kepada siswa. Sehingga, jenis timbal balik ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Tips yang kedua Buatlah agar timbal balik yang diberikan tidak menutupi pertanyaan serta jawaban yang diberikan oleh siswa. Sehingga, siswa tidak kerepotan dalam mempelajari hubungan antara pertanyaan, jawaban, serta timbal balik yang diberikan. Itulah tadi penjelasan serta tips dalam menggunakan feedback principle dalam suatu media pembelajaran berupa e-learning. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengembangkan media pembelajaran berupa e-learning ya. Oh iya, kalau kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan suatu e-learning, silakan like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!